Halo AeroVox, kembali lagi bersama saya, Willy, dalam Clovia, Encyclopedia Aviasi Episode 3. Sebagai mana yang kita ketahui, pada masa pandemi ini, industri penerbangan menjadi industri yang terkena dampak cukup signifikan, sampai-sampai beberapa armadanya tidak bisa diterbangkan atau diistirahatkan. Penasaran nggak, kira-kira armada yang tidak diterbangkan itu, diapain aja sih dalam segi perawatannya? Yuk, kita cari tahu. Halo Mas, ngobrol-ngobrol sebentar yuk. Lagi apa nih? Ini lagi inspek pesawat. Oh, oke. Gini Mas, sebagaimana yang kita tahu, dalam masa pandemi kali ini, ada beberapa armada pesawat yang tidak diterbangkan. Kira-kira ada perawatan khusus nggak sih, pada pesawat-pesawat yang nggak diterbangkan itu? Ya, tentu ada perawatan khusus karena semua pesawat terbang maupun tidak terbang, ada perawatannya, maintenance programnya harus jalan. Nah, ini pesawat yang lama tidak terbang, kita sebut maintenance programnya itu prolong maintenance. Secara garis besar, prolong maintenance itu kegiatannya apa aja sih? Ya, prolong maintenance itu kegiatannya melaksanakan perawatan pesawat tentunya, yaitu sistem interior dan eksterior. Terus, ada beberapa lubang yang berhubungan dengan sistem pesawat itu harus ditutup, sampai dengan kaca depan aja kita tutup. Nah, ini menarik nih di engine-nya Mas. Seperti ada cover, bisa dijelasin lagi nggak ini cover kayak gimana-nya? Ya, ini cover engine, ini untuk pertama mencegah benda asing masuk ke engine. Benda asing masuk ke engine, terus kedua untuk meng-cover supaya air, terus kotoran, debu itu tidak masuk ke dalam engine. Kira-kira selama masa pandemi ini, kegiatan prolong itu dilakukan berapa hari sekali sih? Kalau di prolong ini, contoh ini di pesawat Boeing 737, prolongnya adalah seminggu sekali. Jadi, setiap interval 7 hari akan turun program maintenance. Oke, berarti kalau misalkan nanti pesawatnya ingin diterbangkan lagi, kira-kira ada prosedur khusus nggak sih? Oh, ada, ada. Tentunya setelah dia terbang, apa, parkir lama, terus mau diterbangkan lagi, ada namanya RTOP. Atau di return to operasikan ya, dioperasikan kembali pesawat itu, sistem dan lain sebagainya itu di cek supaya pesawat itu dinyatakan layak terbang. Wah, terima kasih banyak nih Mas atas ilmu-ilmunya dan informasi-informasinya. Nah, itu dia AeroVox. Walaupun pesawatnya sedang diistirahatkan, ada prosedur-prosedur maintenance program yang harus tetap dijalankan. Mau belajar hal-hal baru lainnya? Tetap tonton Klovia di edisi-edisi selanjutnya. Klovia, Encyclopedia, Aviasi.